Baramaharani jilid 1. Membalas budi tuan penolong ayah bunda. Malam telah kelam, suasana di seluruh jagad sunyi tak kedengaran sedikit suara pun, cahaya rembulan lapat dua muncul dari balik awan yang gelap angin malam berhembus sepoi-sepoi menggoyangkan daun dan ranting pepohonan di sekeliling sana. Jauh memandang ke depan yang nampak hanya hutan belantara, gonggongan serigala menimbulkan suasana yang ngeri di malam itu. Sebidang tanah kecil muncul di tengah hutan belantara, sebuah gubuk kriot berdiri di sisi sebuah kuburan yang usang. Di bawah sinar purnamat tampak seorang pemuda berusia 6-17 tahunan berlutut di depan kuburan itu, sebuah kuburan tak bernisan, wajahnya hitam pekat dengan alis yang tebal dan badan yang kekar. Di sisi pusara terletak sebuah kursi peyot, seorang perempuan cantik berwajah agung duduk dengan penuh kewibawaan di situ. Angin berhembus makin kencang, kerlipan kunang dua seakan dua api setan yang muncul dari neraka, kecuali isak tangis yang lirih hanya bintang nun jauh di sana menemani jagad yang sunyi dan sepi. Tiba dua perempuan cantik itu menyekai rematu yang membasai wajahnya, kemudian berkata, anak seng, waktu sudah tidak pagi lagi, tenangkanlah hati menu dan dengarkanlah pesan ibumu baik-baik titik. Ibu, katakanlah Ananda akan memperhatikannya dengan seksama buru dua pemuda itu putar badan seraya berlutut di hadapan ibunya. A'aihlahan napas panjang membelah kesunyian yang mencekam seluruh jagad, situasi dalam dunia persilatan dewasa ini tidak aman, kejahatan meraja lelah suasana diliputi kegelapan bagaikan hutan belantara, kau harus ingat baik dua pesanku, setiap orang yang memiliki ilmu silat jauh lebih kuat darimu, sembilan bagian pastilah kaum durjana yang mengacau masyarakat. Sepasang alis pemuda itu menjungkit, di atas wajahnya yang hitam itu tiba dua terlintas cahaya yang tajam, sorot mat mengerikan memancar dari balik kelopak matanya yang basah oleh air mata, anakku kau tak boleh bekerja menuruti angkara murka ujar perempuan cantik itu sambil membelai rambut putranya. Dalam pertempuran berdarah yang berlangsung dalam pertempuran Pak Beng Huyai sepuluh tahun berselang, seluruh kekuatan inti kaum lurus dan sesat telah bertemu satu sama lainnya sayang kaum lurus berhasil ditumpas hingga ludas dan kaum sesat malah merebut kemenangan A.A.I. Dunia telah berubah, badai darah melanda di mana duala mendongak dan menghela nafas panjang, anakku, kau harus ingat dalam perjalananmu di dunia perselatan. Janganlah terlalu menuruti suara hati, jangan mendatangkan bencana bagi dirimu sehingga menyaduakan pendidikan serta pelajaranku selama sepuluh tahun. Ananda akan ingat selalu pesan ibu sahut pemuda itu sambil menyeka air mata. Kehormatan serta martabat pribadi adalah urusan kecil, melenyapkan kaum durjana serta menolong umat manusia dalam dunia perselatan barulah pekerjaan yang mahabesar. Perempuan cantik itu mengangguk, sebelum kau berhasil menumpas kaum durjana lenyap dari permukaan bumi, janganlah sekali menikah dan punya istri, daripada persoalan keluarga mengacau kesimpikiran serta konsentrasimu dalam usaha. Untuk menumpas kaum iblis dari muka bumi dan menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran, pemuda tersebut baru berusia 6-17 tahun, tentu saja ia belum sampai memikirkan soal pacar, istri apalagi menikah dan punya anak. Sekalipun begitu ia tahu pesan ibunya pasti ada maksud tertentu maka ia mengangguk berulang sebagai pernyataan bahwa dia akan mengingatnya selalu di dalam hati. Perempuan cantik tadi merandek sejenak, kemudian seraya berpaling ke arah kuburan di sisi tubuhnya, ia berkata lagi dengan nada sesenggukan. Demi keadilan dan kebenaran, kau tak boleh bersifat pengecut dan mencari keselamatan diri sendiri. Teringat akan situasi yang mencekam dalam dunia perselatan dewasa ini, perempuan itu tak dapat menahan lagi dan menangis terisak. Ibu legakanlah hatimu buru dua si anak muda itu menghibur ibunya dengan suara halus. Ananda pasti akan menjunjung tinggi semangat serta kebesaran jiwa ayahku almarhum, aku pasti akan berjuang mati duaan demi kebenaran dalam dunia perselatan. Perempuan cantik itu mengangguk, demikianlah ibu dan anak pun saling berpandangan dengan air mati bercucuran, membuat hutan belantara itu seakan dua diliputi kabut hitam, menyernakan cahaya rembulan dan menutupi seluruh jagat. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya perempuan cantik itu berhasil menguasai diri, sambil menyekan oda air mati di pipinya ia berkata lagi. Anakku, dengarlah baik dua di dalam kota Keng Chin terdapat seorang lelaki si Chin bernama Peacuan, ia mempunyai ikatan dendam kesumat sedalam lautan dengan seorang gembong iblis yang bergelar Buliang Sin Kun dari gunung Buliang San dalam bilangan Provinsi Inlem. Dendam ini sudah terikat banyak tahun lamanya dan Buliang Sin Kun pernah bersumpah akan mencabut jiwa seluruh keluarga Chin Titik. Ia merandek sejenak untuk tukar napas, kemudian terusnya, dalam pertemuan Pak Beng Huya yang telah berlangsung tempo dulu, ayahmu telah menantang Buliang Sin Kun untuk turun tangan terlebih dahulu dalam babak pertama, maksudnya ia hendak gebah pergi lebih dahulu musuh paling tangguh yang berkepandaian lihai, agar kaum pendekar bisa mendapatkan sedikit harapan untuk hidup. Meskipun pada akhirnya Buliang Sin Kun berhasil dikalahkan dan mengundurkan diri dari pertemuan tersebut, namun tenaga murni ayahmu pun mengalami banyak kerusakan dalam suatu pertempuran berdarah yang kemudian berlangsung. Akhirnya ia menemui ajalnya dan gagal menolong kaum pendekar lolos dari bencana sembari berbicara sinar metu kedua orang itu tanpa terasa sama dua memandang ke arah pekuburan di sisi mereka, empat pasang metu menyorotkan cahaya redup yang diliputi kesedihan. Terdengar perempuan cantik itu berkata lebih jauh titik sebelum pertarungan antara ayahmu dengan Buliang Sin Kun dilangsungkan, Mereka telah mengadakan pertaruhan yang diliputi jangka waktu sepuluh tahun, seandainya salah satu di antara mereka menderita kalah maka Seng Pecundang harus mengurung diri selama sepuluh tahun. Akhirnya sebagaimana kau ketahui Buliang Sin Kun lah yang menderita kekalahan maka dia harus mengasingkan diri selama sepuluh tahun. Sesaat sebelum meninggalkan pertemuan tadi ia telah sesumbar dan mengatakan bahwa siapapun yang ada di dunia Kang Ho dilarang mencabut jiwa Seng Pecuan kecuali dia seorang. Kaum sesat yang merajai Bulim sebagian besar punya hubungan erat dengan dirinya, ada pula yang juri terhadap dirinya, maka dalam pertemuan tadi kendati ilmu silat yang dimiliki Seng Pecuan amat rendah tetapi dia berhasil mengundurkan diri datum keadaan selamat. Sekalipun begitu dengan kekuatan yang dimilikinya sudah tentu ia masih bukan tandingan dari Buliang Sin Kun, sekembalinya ke rumah terpaksa ia harus lawatkan sisa hidup sepuluh tahun yang terakhir ini dengan tenang sambil setiap saat menantikan kedatangan busuhnya untuk mencabut jiwanya. Seng pemuda yang selama ini membungkam, kini segera menimbrung dari samping, Ibu, waktu sepuluh tahun cukup panjang dan lama, apakah Seng Pecuan tak bisa menyingkir atau menyembunyikan diri di suatu tempat yang terpencil? Misalnya Seng Pecuan adalah seorang lelaki berhati keras bagaikan baja, dia tak sudi bertekuk lutut terhadap siapapun, kalau suruh dia menyembunyikan diri sebagai. Kura dua hanya disebabkan untuk hidup lebih lanjut, sudah tentu tak sudi ia lakukan. Oh oh oh, kiranya begitu pemuda itu mangguk mendengarkan perkataan ibunya lebih lanjut. Pertarungan Sengit di dalam pertemuan Pak Bang Huyah akhirnya selesai juga, ayahmu menemui ajalnya di saat itu juga sedang ibumu menderita luka parah, sebenarnya pada waktu itu aku ada niat untuk menyusul ayahmu, apa daya ada beban kau yang hidup di dunia, maka atas bantuan serta perlindungan para tuyeu, aku berhasil menerjang keluar dari kepungan dalam keadaan selamat. Ia membelanapah sedih, matanya sayu dan jauh memendang ke depan. Ibumu dapat hidup hingga kini sebagian besar adalah berkat bantuan dari Tsenpek Cuan, dia pula yang membopong jana sahayahmu turun dari pertemuan tersebut. Budi pertolongan yang demikian besar sudah sewajarnya kalau kita balas, Ananda berjanji pasti akan menemukan orang itu dan membalas budinya, A.A.I. dewasa ini jiwa Tsenpek Cuan sekeluarga terancam bahaya maut, sedang luka parah dari ibumu belum sembuh, keadaanku bagaikan orang cacat yang kehilangan segenap kekuatan tubuhnya, tidak mungkin aku bisa menandingi Budi yang Sinkun dalam keadaan begini, dari mana kita dapat membalas budi yang amat besar itu. Bagaimana kalau Ananda yang berangkat ke kota Kengciu untuk menyelamatkan jiwa keluarga Chin dari ancaman maut serusi anak muda itu setelah termenung dan berpikir sejenak? Mungkin dengan kecerdikan kita masih sanggup mengebah pergi Budi yang Sinkun, HMM dengan kecerdikan apakah kau hendak mengakali Budi yang Sinkun, dengan kekuatan apakah kau hendak mengalahkan gembong iblis itu seruseng ibu sambil tertawa dingin titik? Bukankah baru saja ku katakan kepadamu, melakukan segala persoalan janganlah mengikuti napsu serta angkara murka, kenapakah sudah melupakan pesan ibumu titik? Menyaksikan wajah ibunya yang keren dan penuh berwibawa, pemuda itu segera tundukkan kepalanya rendah dua dan segera mohon maaf. Tiba dua terdengar perempuan itu menghela nafas. Anakku ibu selalu berharap agar kau bisa meneruskan cita-cita ayahmu Amarhum yang mulia dan luhur itu, aku harap kau bisa berjuang guna menyelamatkan seluruh umat manusia dari cengkeraman iblis dan durjana, di samping itu aku pun berharap kau tidak menjumpai bencana dan bahaya maut hingga bisa hidup seratus tahun lamanya dan tidak memutuskan keturunan ayahmu. Bagaimana kau hendak mengatur diri, hal ini terpaksa harus kuserahkan pada keputusanmu sendiri. Ananda mengerti, Ananda pasti tak akan menyiakan harapan ibu dan ayah. Dalam hati perempuan cantik itu menghela nafas, setelah termenung beberapa saat lamanya dari dalam saku dia keluarkan setucuk surat, katanya sambil serahkan surat tadi ke tangan si anak muda itu, sudah banyak tahun aku memutar rotak mencari akal yang baik untuk menyelamatkan keluarga Chin dari bencana maut, namun apa daya tak sebuah carapun yang berhasil aku dapatkan maka apa boleh buat terpaksa ku gunakan siasat penangguhan serangan untuk mengundurkan persoalan ini beberapa waktu lagi. Menyaksikan surat tersebut disegel dengan lakmerah buru dua pemuda itu memasukkan ke dalam sakunya mendadak. Ia teringat bahwasannya udara malam sangat dingin, segera serunya sambil tertawa paksa, Ibu, marilah kita kembali ke dalam rumah dan ianjutkan pembicaraan di situ saja, mau bukan. Setelah membiarkan putranya berlutut semalaman suntuk, perempuan cantik itu merasa tidak tega membiarkan dia tersiksa lebih jauh maka dia segera mengangguk. Begitulah setelah berlutut dan memberi hormat di hadapan nisan ayahnya, si anak muda itu segera mengganderk tangan ibunya berjalan masuk ke dalam rumah. Saat kembalinya ke dalam rumah, perempuan cantik tadi berkata kembali, Buliang Sinkun adalah seorang jagoan yang berotak cerdas, setelah betas waktu 10 tahun telan lewat pertama dia pasti akan mendatangi kota Kengciu. Terlebih dahulu untuk mencabutnya Watchen Pek Cuan sekeluarga karena itu setelah Fajar menyingsing nanti kau harus segera turun gunung sebelum bulan 12 tanggal 18 kau harus sudah berjaga dua di luar rumah keluarga Cien Pek Cuan, nantikanlah kedatangan Buliang Sinkun di sini, sebab menurut dugaanku sebelum tengah malam pembunuh itu pasti sudah datang. Kalau memang kita kenal dengan Cien Pek Cuan apalagi sahabat karib, kenapa aku tak diperkenankan mendatangi mereka? Tanda selu semasa ayahmu masih hidup, dia adalah pujaan kaum pendekar dan orang gagah. Es, andainya Cien Pek Cuan tahu akan asal usulmu maka ia tak nanti mengijankan kita ibu dan anak ikut menempuh bahaya bersama dirinya, lagi pula meskipun aku punya rencana, berhasil atau tidak pada detik ini masih sulit bagiku untuk meramalkannya. Bibir pemuda itu bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi perempuan cantik ini sudah keburu ulapkan tangannya seraya berkata, tak usah kau tanyakan apa sebabnya, kau hanya perlu ingat, seandainya Buliang Sinkun telah munculkan diri maka kau harus berusaha memancingnya berlalu dari situ, kemudian setelah tiba di tempat yang tak ada manusianya serahkan surat dari ku itu. Kalau ia bertanya apapun juga kepadamu jangan kau jawab barang sekecapun. Kendati di dalam hati pemuda itu merasa sangsi dan tidak habis mengerti, namun ia tidak berani bertanya. Setelah berpikir sejenak tanyanya, apa yang harus ku lakukan setelah serahkan surat ini kepadanya? Sepuluh tahun berselang ayahmu berhasil mendapatkan sebatang tanhwe etoklian atau teratai beracun empedu api yang mana kemudian dipelihara dalam perkampungan liuk soat sanjung kita, kau tentu masih ingat akan persoalan ini bukan apakah teratai berbonggol hitam berdaun merah bagaikan batu bata itu perempuan cantik tersebut mengangguk, mi ihat rambut putranya awut dua ania belai kepala sejenak muda itu dan menyaut. Teratai tersebut mengandung racun yang keji, dalam kolong langit tak ada seorang manusia pun yang sanggup memunahkan daya kerja racun itu, menyusuplah ke dalam perkampungan liuk soat sanjung dan usahakanlah untuk mendapatkan teratai beracun itu, kemudian cepat dualah kembali kemari, bicara sampai di sini ia termenung setengah harian lamanya, tiba-dua ia menghela nafas panjang. Seandainya teratai beracun itu telah hilang, maka kau harus selidiki benda itu dan berusaha untuk memperolehnya kembali, ibu, andai kata buli yang sin kun tak mau sudahi persoalan itu begitu saja, apa yang harusan anda lakukan? Sepasang alis perempuan cantik itu berkerut kencang, beberapa saat lamanya ia berdiri termangu duaatku rasa dengan nama besar ayahmu serta diriku dalam dunia persilatan beberapa tahun berselang, suratku itu masih mempunyai daya pengaruh yang besar ia merandek sejenak dan tertawa getir. Orang bulim sebagian besar tahu kalau ibumu belum mati, tapi tak seorang pun yang tahu kalau ilmu silatku telah musnah, kendati buli yang sin kun jumawa dan angkuh rasanya dia masih belum berani banyak bertingkah di hadapanku, pemuda itu titik mengangguk, teringat akan penderitaan ibunya selama ini wajahnya segera berubah jadi amat sedih. Setelah hananda berlalu, paling cepat tahun depan baru bisa pulang ke gunung, ibu seorang diri, aaa ii, bocah apa kau anggap kehidupan kita berdua di gunung yang terpencil ini adalah suatu kehidupan yang mengembirakan hati titik. Tukas perempuan itu sambil tersenyum, wajahnya tiba-dua berubah jadi serius, perkumpulan milik kita kemungkinan besar sudah terbengkalai tidak karuan, delapan bagian teratai racun empedu api itu sudah dicuri orang, maka dari itu kau harus bertindak menurut keadaan, bagaimanapun juga kau harus dapatkan teratai racun itu dan hantar kemari tahun depan, ibu apa gunanya teratai racun empedu api itu bagimu apakah penting artinya terhadap masalah yang bersangkutan dengan keluarga Chin? Oh, teratai racun itu mempunyat kegunaan lain. Sebenarnya ia tak mau terangkan lebih jauh, tapi setelah dilihatnya air muka putra kesayangannya, berubah jadi murung akhirnya ia tertawa. Bila teratai racun itu berhbasil kau dapatkan maka luka dalam yang kuberita akan jadi sembuh dan ilmu silatku akan pulih kembali seperti sedia kalah. Ah, 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 kiranya begitu, kenapa tidak kau terangkan sejak tadi jerit pemuda itu sambil berjingkrak dua kegirangan. Benda mustika yang demikian berharga merupakan benda impian setiap umat setelah lewat sepuluh tahun, mana mungkin masih berada di tempat semula perempuan cantik itu mengerti akan kebingungan putran fa, untuk mencegah pikiran yang bukan dua, dengan cepat ia berseru sambil tertawa, duduknya perkara dibalik persoalan ini sukar ku terangkan dalam waktu singkat nanti saja setelah kau berhasil mendapatkan teratai racun itu barulah ku ceritakan kepadamu. Fajar telah mengingsing, kau boleh segera melakukan perjalanan. Mendengar luka dalam ibunya bakal bisa sembuh. Pemuda itu tidak berpikir lebih jauh lagi, semangatnya berkobar dan segera mempersiapkan diri untuk berangkat. Tapi sesaat kemudian ia merandek dan balik ke sisi ibunya sambil berkata dengan hati berat, LBU, Fajar baru saja menyingsing, biarkanlah Hananda menemani ibu sarapan pagi lebih dahulu kemudian baru melakukan perjalanan. Dan perempuan cantik itu mengangguk, maka mereka berdua pun masuk ke dapur mempersiapkan sarapan pagi. Koma anakku, ilmu silat yang kau miliki amat rendah ujar perempuan cantik itu memecahkan kesunyian. Aku rasa dalam perjalananmu berkelana dalam dunia persipatan, Alangkah baiknya kalau ganti nama dan merahasiakan asal usulmu yang sebenarnya, Daripada memancing kaum iblis serta kaum durjana untuk menimpakan bencana kematian bagimu, Ananda mengerti semakin kita simpan baik dua kelipan cahaya pedang, Makin sedikit kesulitan yang bakal ditemui jawab pemuda ini, setelah termenung sejenak bisiknya lirih. Ibu, siapa sih sebenarnya pembunuh dari ayahku dan siapa pula yang melancarkan serangan berat terhadap ibu sehingga kau orang tua menderita luka dalam yang amat parah mendengar pertanyaan itu air muka perempuan cantik itu seketika berubah jadi Adam, Dengan perasaan tidak senang ia menegur, Bukankah sudah sering ku katakan kepadamu, bahwa kau harus lebih mengutamakan keadilan serta kebenaran umat manusia daripada dendam kesumat pribadi mengapakah selalu saja mengingat dua dendam pribadi HMMM sungguh membuat hatiku jadi kecewa melihat ibunya marah, Buru dua pemuda ini tundukan kepalanya dan tidak berkata lagi, sementara dayam hati ia berpikir. Jelas orang yang telah membinasakan ayahku serta meluka ibuku adalah beberapa orang gembong iblis yang merajai dunia persilatan, Aku harus berlatih ilmu silatku lebih tekun asal kaum durjana dan manusia dua sesat ini berhasil ku lenyapkan dari permukaan bumi, Berarti pula dendam kesumat ayahku telah berhasil ku tuntut balas. Titik 2 Tiba dua terdengar perempuan cantik itu berseru kembali. Seng Cie, setelah turun gunung kau tidak diperkenankan menyelidiki maupun mencari tahu persoalan yang menyangkut pertemuan Pak Beng Huyie. Ia merandek sejenak, lalu ujarnya lagi. Kecuali ke-16 jurus ilmu pedang itu, andai kata kau pernah mencuri belajar ilmu silatku, maka ilmu silat tersebut tak boleh kau latih apalagi mempergunakan yang dihadapan orang lain tiada hentinya pemuda ini mengangkuk tanda mengerti. Beberapa saat kemudian Fajar telah menyingsing, sarapan pagi pun telah disiapkan, maka selesai bersantap dia pun mendengarkan kembali nasihat serta penerangan dua dari ibunya mengenai perguruan silat yang ada di bulim, peraturan bulim serta pantangan duanya. Dengan seksama pemuda itu mencatatnya di dalam hati. Menanti Seng Surya telah memancarkan cahayanya menyinari seluruh jagad, ia baru berpamitan kepada ibunya, bersembah yang di depan batu nisan ayahnya kemudian berangkat turun gunung. Kota Kengciu terletak di sebelah selatan jalan raya King O, jaraknya dengan bukit di mana ibunya berdiam kurang lebih ada ribuan li jauhnya, untung ia masih muda, pakaian yang dikenakan sederhana terbuat dari bahan kasar, berwajah hitam peka dan tidak terlalu menarik perhatian orang. Sepanjang perjalanan tiada gangguan apapun yang dijumpai, dan suatu hari sampai juga si anak muda itu ditempat tujuannya. Musim dingin telah tiba, angin utara yang kencang dan berhawa dingin berhembus kencang di kota Kengciu, salju turun dengan derasnya mengubah seluruh permukaan bumi bagaikan lapisan kapas. Setibanya di dalam kota, tanpa mengalami kesulitan apapun ia berhasil mendapat tahu letak gedung bangunan milik Chen Pechuan, diam dua ia berjaga selama beberapa hari di situ. Selama ini dia pun berhasil mengetahui bahwa keluarga Chen beserta pelayan serta pembantunya semua berjumlah 3-14 orang. Tahun baru telah menjelang tiba, kecuali perayaan yang agak sederhana dan sunyi rupanya pihak keluarga Chen sama sekali tidak menggubris atas bencana besar yang menimpa diri mereka. Sebagai seorang bocah yang patuh terhadap perintah orang tuanya, si anak muda itu berjaga terus yang maupun malam di sekitar gedung keluarga Chen kendati angin dan salju turun dengan derasnya. Beberapa hari dengan cepatnya telah berlalu malam ini adalah bulan Chiagwe tanggal 1, malam telah menjelang tiba, ia sambil mengenakan seperangkap baju kasar telah berdiri di depan pintu keluarga Chen, memandang dua belah pintu yang tertutup rapat perlahan dua ia naik ke atas undakan dan duduk berseladi. Depan pintu sambil setiap saat memperhatikan gerak-gerik dalam gedung itu. Angin berhembus semakin kencang hujan salju turun makin deras, pakaian kasar yang tipis kini sudah ternode oleh salju, keadaan pemuda tersebut tidak lebih bagaikan pengemis yang tiada bertempat tinggal. Mendadak suara rentetan ledakan mercon berkumandang dari dalam gedung. Diikuti pintu terpentang, lebar dua, dari balik gedung berjalan keluar tiga orang, seorang kakek berjanggut panjang dan memakai jubah lebar berdiri di tengah sedangkan di kedua belah sisinya masing dua berdiri seorang pemuda dan seorang darah ayu. Perlahan dua pemuda itu mendongak, dalam hati ia menduga si kakek tua itu pastilah cuan penolongnya Chen Pechuan, ia tak mau kehilangan adat maka buru dua bangkit berdiri seraya menjura. Chai Hei adalah seorang gelandangan yang tak berpertempat tinggal katanya, bila mana Chai Hei harus berteduh dari serangan angin dan salju di depan gedung Anda, mohon maaf yang sebesar duanya, untuk menghindar pelbagai pertanyaan yang mungkin bakal diajukan secara bertubi dua, selesai berkata ia segera putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Siaoko, tunggu sebentar mendadak kakek itu menghardik. Mendengar teriakan itu terpaksa si anak muda tadi berhenti dan balik kembali. Elo oangwe, kau ada urusan apa memanggil diriku? Dengan gusar kakek itu mendengus, matanya melotot wajahnya memesi sambil melirik sekejap ke arah gulungan kain di bawah ketiak pemuda itu, dia tertawa dingin. HMM rupanya kau adalah kaki tangan anjing dari perkumpulau Sien Kiepang. Perkumpulan panji sakti seru pemuda itu melengat. Hamba bernama Hang Po Seng dan sama sekali tiada sangkut pautnya dengan perkumpulan Sien Kiepang. Hang Po Seng dengan pandangan yang tajam kakek itu menatap wajah pemuda tersebut tak berkedip. Suatu nama yang asing sekali, di antara jago dua yang ada dalam bulim tiada seorang pun yang memakai si Hang Po Hang Po Seng mengerti bahwasannya si kakek tua itu telah mencurigai asal usulnya yang kurang genah, merasa sulit untuk menerangkan persoalan ini terpaksa ia menjurah seraya berseru. Hamba masih muda dan tak tahu urusan, bila sudah mengganggu ketenteraman Elo oangwe harap suka dimaafkan. Nanti dulu, di luar dingin sedang berhembus kencang dan salju turun dengan besarnya, silahkan saudara cilik masuk ke dalam ruangan untuk minum air teh dahulu. Seraya berkata kakek itu mendadak melancarkan satu cengkeraman kilat ke arah pergelangan lawan. Menyaksikan datangnya serangan yang demikian cepat, diam dua Hang Po Seng merasa terperanjat, sebetulnya ia masih sanggup untuk berkelit ke belakang namun secara tiba dua satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera urungkan niat untuk berkelit dan biarkan tangannya dicekal. Ia pasti sudah menaruh curiga terhadap diriku batinnya dalam hati, andai kata aku melawan miscaya kesalahpahaman ini akan berlangsung makin dalam, bahkan ada kemungkinan malahan mendatangkan pelbagai kesulitan bagiku. Dalam pada itu kelima jari tangan kekar itu berbagai kanjepitan telah mencengkeram pergelangan Hang Po Seng kemudian menariknya masuk ke dalam ruangan. Belah aam pintu besar kembali tertutup rapat. Melangkah ke atas undak duakan tampaklah lampu lilin menerangi seluruh ruangan, meja perjamuan telah dipersiapkan di tengah pendopong. Kakek itu baru nelepaskan cengkeramannya setelah tiba di sisi meja perjamuan, ia ambil tempat duduk di kursi utama sedang pemuda dan gadis itu duduk di kedua belah sisinya. Hang Po Seng lantas putar letaknya, ia merasa setelah tiba di sini sepantasnya kalau ia hadapi dengan keadaan yang wajar, maka sehabis memberi hormat dia pun mengambil tempat duduk di kursi bagian tamu. Menunggu setelah pemuda itu duduk, kakek tadi baru tertawa hambar dan berkata, Saudara cilik, dengan menempuh hembusan angin kencang dan badai salju yang deras semalam suntu kau berjaga di depan rumah kami aku rasa dibalik tindak tandukmu ini pasti tersembunyi suatu alasan yang besar bukan malam ini adalah malam tahun baru, Perdulikau musuh atau sahabat, harapkah suka memberi keterangan yang jelas kepada kami. Tidak, ternyata tingkah lakuku sudah diperhatikan mereka sejak permulaan pikir Hang Po Seng. A-A-A-I tanda seru bagaimanapun juga orang Kang Ngungkawakan memang jauh lebih lihai karena pihak lawan sudah mengajukan pertanyaan secara belakduaan. Maka untuk sesaat ia jadi bingung tidak keruan, tak tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan begini, akhirnya terpaksa ia menjurah dan bertanya dengan suara lirih, Tolong tanya siapakah nama besare lo oangwe titik. Siaoko, apa gunanya sudah tahu masih pura dua bertanya lo oahu adalah Chenpek, cuan ia tuding pemuda serta gadis di sisinya lalu menambahkan. Dia adalah puteraku Giyok Long, serta putriku Wan Hong, ilmu silat keluarga kami biasa dua saja dan tiada yang perlu dibanggakan, mengikuti arah yang ditunjuk Hang Po Seng berpaling, tampaklah Chen Giyok Long adalah seorang pemuda ganteng yang berusia 23-4 tahunan, sedang Chen Wan Hong adalah seorang gadis sayu dan alim yang berusia 7-18 tahunan, saat itu mereka berdua pun sedang memandang ke arahnya dengan pandangan sangsi. Di saat yang amat singkat itu ya Hang Po Seng berhasil mendapatkan jawaban yang dirasakan tepat, Ujaraya, Bo Am Po Seng selama berkelana dalam dunia persilatan tidak lain hanya berharap bisa memperoleh seorang guru yang pandai dan belajar sedikit ilmu silat untuk menjaga diri, dari mulut orang hamba dengar bahwa di kota Kengciu terdapat seorang jago Sipsin bernama Cuan, katanya ilmu telapakim sahci yangnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Ha'ah, ha'ah, saudara Cilik, kau terlalu memuji, sedikit kepandaian silat yang loohu miliki tidak pantas untuk dihargai orang. Semenara itu Chin Giyok Liyong sedang mengambil poci arak untuk memenuhi cawannya, tiba dua Chin Pek Cuan merampas poci ini kemudian didorongnya ke depan. Hang Po Seng yang menyaksikan datangnya poci arak tadi mencurigakan, burung dua meletakkan kembali cawannya ke meja, lalu dengan sepasang tangan menekan di sisi cawan ia unjukkan sikap seolah dua sedang memberi hormat. Rupanya Chin Pek Cuan hendak meminjam penghormatan arak itu untuk menjajal tenaga luakang dari Hang Po Seng, namun setelah menyaksikan sikap pemuda itu dalam hati segera pikirnya, sungguh cerdik dan cekatan keparat Cilik ini, pandai sekali dan merahasiakan diri hingga sedikit titik lemaham pun tak nampak. Mendadak Chin Wan Hang berpaling ujarnya kepada ayahnya. Tia, aku lihat saudara ini sama sekali tiada maksud jahat, cepat atau lambat buli yang sin kun bakal datang kemari, apa gunanya kau seret orang lain turun ke laut hingga membuat dia ikut merasakan penderitaan ini? Ha ha ha, ha ha, wanjie, kau sudah kebelinger meskipun ia berdan dan bagaikan orang rudin tetapi gerak-geriknya gagah dan mantap, tidak nanti seorang jagoan biasa dapat mendidik seorang murid yang begitu pandai dan luar biasa sama cam dia ucapan ini mendelongkan wajah Sin Giyok Leong berdua, tanpa sadar mereka sama dua berpaling ke arah Hang Po Seng. Menyaksikan pemuda ini baru berusia 6-17 tahunan, berbadan kekar dan berwajah hitam, wajah persegi dengan telinga lebar, hidung mancung, alis tebal, meski wajahnya gagah namun tiada keistimewaan apapun matanya bening sedikit pun tidak menyerupai seorang jagoan bertenaga dalam tinggi, tanpa sadar mereka berseru aneh dan merasa amat tercengang, masa manusia macam begini pun merupakan seorang jagoan libai yang maha hebat. Melihat sorot metu ketiga orang itu sama dua dialihkan ke arahnya, Hang Po Seng jadi jengah dibuatnya, buru dua ia menjura. L.O.O.N.G.E. tadi kau mengungkap soal perkumpulan Sien Kiepang, sebetulnya perkumpulan macam apakah Panji Sakti itu? E.H.M. Perkumpulan Sien Kiepang, tidak boleh suatu perkumpulan yang seringkali melakukan perbuatan dua jahat dan di luar peri kemanusiaan, kaum Durjana dan Iblis yang ada di sekitar Rungkong 80% adalah bajingan dua dari perkumpulan Sien Kiepang, titik. Eh sedikit pun tidak salah, orang ini sangat membenci segala bentuk kejahatan pikir Hang Po Seng, untuk menghindari perhatian orang terhadap dirinya, buru dua ia bertanya kembali, cici ini barusan mengatakan bahwa cepat atau lambat buli yang singpun bakal datang kemari, apakah dia juga seorang pentolan dari Per, Aung Pulan Sien Kiepang. Sien Pek Cuan adalah seorang jago kawakan yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang amat luas, ia tahu Hang Po Seng-sengaja bertanya ini itu tidak lebih hanya untuk mengulur waktu belaka, sebagai orang yang berwatak asaran mendengar orang lain mengungkap soal orang yang paling dibencinya selama ini, hawa gusarnya segera berkobar dengan mata melotot dan wajah merah padam segera serunya, kau tanyakan soal buli yang singpun, bangsa tua itu dia adalah, dia adalah seorang singpun yang disedani orang dan seorang manusia gagah yang akan datang menuntut balas bagi sakit hatinya serentetan suara yang amat dingin berkumandang datang dari luar pintu. Sambil berseru pintu besar terpentang lebar di bawah sorot cahaya lilin yang bergoyang terhembus angin. Perlahan dua muncullah seorang pemuda berbaju putih yang berwajah ganteng bermata tajam dan penuh dengan napsu membunuh di mukanya, ia berdiri bertolak pinggang di tengah ruangan kurang lebih beberapa di padi sisi Hang Po Seng. Menyaksikan kehadirannya yang mendadak tanpa mengeluarkan sedikit suara pun diam dua Hang Po Seng terkesiap juga atas kelihayan orang, tapi ia mengetahui bahwa orang itu pasti bukanlah buli yang singpun pribadi, tanpa terasa ia mendengas dan diperhatikannya orang itu beberapa saat lamanya. Usia pemuda berbaju putih itu pun belum mencapai 20 tahunan, berdiri di tengah kalangan matanya dengan tajam mengerling kesana kemari dengan senyuman dingin menghiasi bibirnya, bukan saja sombong dan jumawa bahkan lagaknya tengik membuat hati jadi panas. Sekilas memandang sebagai jago yang berpengalaman Chen Pek Cuan mengerti bahwa pihak lawan tidak bermaksud baik, perlahan dua ia bangkit berdiri dan menegur, siapakah saudara selapan namamu apakah kedatanganmu kemari adalah sebagai utusan dari buli yang singpun titik. HMM aku bernarna kok si piau singpun adalah suhuku. Ehh, ehh, bila kalian tahu diri cepatlah siapkan senjata dan turun tangan bersama, barang siapa dapat melarikan diri dari pintu ruangan ini, Kong Cuya anggap. Nasibnya baik dan mujur, mulai detik itu juga aku tak akan mencari Satroni dengan dirinya lagi. Di titik sombong amat orang ini batin hang poseng, dia segera berseru dengan suara lantang, sudah lama Chai He mendengar akan nama besar dan buli yang sin kun, di luar sedang turun hujan sangat lebat, karena sahabat tidak undang gurumu untuk masuk ke dalam ruang agar dengan begitu Chai He pun bisa ikut mengagumi kehebatan dari gurumu. Sepasang alis kok si piau terkejut kencang, sepasang matanya dengan tajam menatap pemuda itu tanpa berkedip, kemudian jengeknya, HMM, sungguh tak nyana kau pun seorang manusia yang lihai ia tertawa dingin sin kun jauh berada ribuan li dari sini, tak usah khawatir, kalian boleh turun tangan dengan hati lega, hang poseng tertegun pikirnya, A.A.A. ternyata kejadian jauh berada di luar dugaan ibuku, apa yang harus kulakukan sekarang titik. Untuk beberapa saat lamanya ia tiada akal untuk mengatasi persoalan ini, sinar matanya lantas berputar dan sengaja dialihkan ke arah Chen Pek Cuan, sedikit pun tidak salah sinar mati semua orang pun lantas beralih ke arah si orang tua itu. Sambil mengelus jenggot Chen Pek Cuan mendungak dan tertawa terbahak dua, suaranya nyaring bagaikan genta dipalu bertalu-talu membuat seluruh ruangan bar getar dan cahaya api jilin bergoyang kencang. Tua bangka sialan maki kok si piau penuh kegusaran. Kematian sudah berada di ambang pintu, kau masih juga berani berlagak kurang ajar sementara itu baik Sin Giyok Leong maupun Shen Won Hoak tidak mengucapkan sepatah katapun, dengan wajah penuh kegusaran mereka berdiri di sisi ayahnya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan beberapa orang pelayan yang semula melayani dalam ruangan itu diam dua pada ngeloyor pergi sesudah dilihatnya situasi berubah makin buruk. Selesai tertawa dengan wajah menampilkan suatu sikap yang aneh Chen Pek Cuan menolek ke arah kok si piau, lalu berkata, bagaimanapun juga Tian memang mempunyai mata, akhirnya diam memberi juga kesempatan bagi Lo Ohu untuk melampiaskan rasa mangka dan mendongkol yang ku pendam selama ini. HMMM kalau kau yakin mempunyai kekuatan untuk menandingi diriku, silahkan menanti sebentar berbicara sampai di situ tanpa menunggu jawaban orang, ia lantas berpaling ke arah Hang Po Seng Seraya menegur titik engkau cilik, LKU harap kau mengutarakan maksud tujuanmu yang sebenarnya kepada Lo Ohu, sebenarnya ada urusan apa kau datang kemari dalam waktu yang amat singkat, pelbagai pikiran sudah berkelebat dalam menak Hang Po Seng, menyaksikan situasi yang terbentang di depan mata saat ini, ia merasa kera yang sudah diatur ibunya tak mungkin. Bisa dilaksanakan lagi sebab meski usia kok si piau masih muda nanun ditinjau dari gerak-geriknya, ia sadar meski dirinya bergabung dengan Chen Pek Cuan sekalian bertiga belum tentu bisa menandingi kehebatannya, ia merasa bahwa dirinya harus mencari satu akal bagus untuk menghadapi keadaan ini, kalau tidak bukan saja keluarga Chen bakal memusnah bahkan dia sendiri pun bakal mati di ujung tangan orang shikok tersebut. Walaupun usianya masih muda baik kecerdasan maupun keberanian Hang Po Seng tiada taranya, kalau tidak tak nanti ibunya serahkan tugas yang sangat berat ini kepada dirinya. Oleh sebab itu ia lantas bangkit berdiri meninggalkan tempat duduknya, ambil keluar surat titipan dari ibunya dan membuka sampul surat itu kemudian dibaca isinya. Tampaklah surat itu berbunyi demikian, surat ini berasal dari Hoa, perkampungan Liuq Soat Sancung dan dipersembahkan untuk Buliang Sin Kunlikong, sejak berpisah di puncak Pak Beng, dalam sekejap metu sepuluh tahun sudah lewat, sengketa kita waktu ada di kota Co Chiu Tempo dulu menyangkut soal mikong dengan kaum pendekar tapi dalam kenyataan suamiku amarahumlah yang jadi pokok utama peristiwa tersebut, aku rasa semua orang sudah tahu akan persoalan ini. Membaca sampai di sini si anak muda itu merasa rada tercengang bercampur curiga, pikirnya, entah dendam sakit hati apa yang dimaksudkan mengapa menyangkut pula diri ayahku. Tampak surat itu berbunyi demikian, dendam berlarut dua hingga kini, dan sekarang kau hendak melampiaskan hati itu terhadap orang lain, benarkah tindakan itu meski aku bursi tidak becus, tak nanti aku berpeluk tangan belaka menyaksikan orang lain yang harus memikul akibat dari persoalan itu. Maka andai kata kau percaya dengan perkataan aku tunggulah satu tahun lagi, sampai waktunya aku pasti akan melayani nyali kong untuk beradu kepandayan guna menyelesaikan masalah lampau, hangpo seuter kesiap, diam dua serunya di dalam hati. Ak-ah-ah kiranya ibu sengaja menulis surat tantangan kepada buli yang sin kun dan ada maksud untuk menyelesaikan sendiri masalah sakit hati ini. Sudah tentu ia tahu dibalik persoalan ini tentu masih terkandung hal lain yang lebih mendalam, namun musuh tangguh berada di depan matel, tak mungkin baginya untuk berpikir lebih jauh, sepasang tangannya segera diremas dan hancurlah surat tadi jadi berketing dua. Tak kalah hangpo segera mengambil keluar sepucuk surat tadi semua orang memandangnya dengan pandangan penuh curiga, tetapi setelah dilihatnya pemuda itu dengan cepat membaca isi surat tadi kemudian menghancurkan lumatkan jadi berketing dua, dari curiga mereka jadi tercengang. Dalam pada itu kok si piau tetap membungkam dalam seribu bahasa, sepatah kata pun tidak diucapkan keluar. Dengan susah payah ibu mendidik aku selama seputuh tahun, apakah tujuan yang sebenarnya pikir? Hangpo seng di dalam hati, kok si piau tidak lebih hanya anak murid dari manusia sili itu, kalau aku tak sanggup menghadapi dirinya, apa gunanya aku bercita dua membalaskan dendam ayahku serta menolong umat bulim dari bencana, nol 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 setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, tanpa menjawab pertanyaan dari chenpek cuan lagi ia berpaling ke arah kok si piau dan menegur dengan suara hambar, sahabat kok, seorang diri kau melakukan perjalanan sejauh ribuan li tidak lain hanya datang kemari untuk mencari balas, aku rasa ilmu silar yang dimiliki gurumu pasti sudah berhasil kau pelajari semua bukan? Sebagai murid kesayangan dari gurunya sejak kecil kok si piau sudah terbiata di manja, hingga tanpa terasa terdidiklah satu atak tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain sekarang renan dengar rejekan tersebut kontan hawa amarahnya berkobar. Dengan mata melotot alis menjungkit dan wajah merah padam bentaknya, manusia rendah yang tak tahu diri ayo cepat cabut keluar senjatamu, kalau kau sanggup menahan lima puluh jurus serangan kok sawyamu, detik itu juga sawyamu akan angkat kaki dan berlalu dari sini bagus sekali sambut hampuseng dengan suatu teriakan keras, ia segera menyambar bungkusan kain meja dan ambil keluar selatang pedang baja yang kasar dan berat. Lebar pedang ini cuma dua cun dengan tebal 8 mm, warnanya hitam pekat dan sukar untuk. Dibadakan sebenarnya senjata itu terbuat dari besi atau baja. Dengan sepasang alis berkerut kok si piau segera mendengus dingin, dadanya dibusungkan ke depan, seng pelapak diputar setengah lingkaran lalu meluncur ke muka kirim satu pukulan dasyat. Kurang ajar, manusia liar yang tak tahu aturan maki hampuseng dengan hati mendongkol. Kakinya segera melangkah ke samping untuk menghindari ancaman lawan, pedang bajanya di isapu keluar mengirim satu babatan kilat. Sereet sepintas lalu babatan ini kelihatan sangat lambat padahal dalam kenyataan cepatnya luar biasa, tampak cahaya hitam berkelebat lewat serentetan hawa pedang yang tajam dan menggidikan hati langsung menerjang dada kok si piau. Sungguh lihai anak muda dari buli yang sinkun, dengan cepat badannya miring ke samping menghindarkan diri dari babatan musuh, tangan kirinya menjangkau keluar merampas gagang pedang lawan, sementara telapak kanannya laksana kilat meluncur ke muka melancarkan satu babatan dasyat. Bukan begitu saja, bersamaan waktunya pula ia lancarkan tendangan kilat dengan kaki kanannya menghajar pusar si anak muda itu. Dalam satu jurus dengan tiga gerakan yang berbeda, benar dua suatu ancaman yang keji, telengas dan dasyat. Shenpek, cuan ayah beranak tiga orang yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan diam dua merasa bergidik juga setelah melihat kelihayan orang. Ilmu silat yang dipelajari Hang Po sing istimewa sekali, ia jarang mengadakan latihan namun apa yang dipelajari amat banyak, dalam satu jurusan serangan ia sudah dapat menyaksikan kelihayan lawan, ia tahu akan kehebatan, serta kelemahan pihak musuh dan menyadari pula dalam lima puluh jurus mendatang masih sulit bagi dirinya untuk menyelesaikan pertarungan ini. Tampak pedang bajanya menegang, badannya tiba-dua berputar kencang satu lingkaran busur pedannya dengan mengikuti gerakan tersebut bergeser pula ke belakang, gerakan yang mirip suatu serangan tapi bukan serangan, mirip namun bukan pertahanan ini seketika dengan gampangnya berhasil memunahkan ancarnan dari serangan kilat kok si piau. HMM gerakan yang manis jitu, seru kok si piau tanpa sadar. Keparat cilik rupanya kau masih memiliki sedikit ilmu hitam yang ampuh titik. Dalam pembicaraan pedangnya laksana kilat merangsak ke muka dalam sekejap metu, ia telah melancarkan delapan buah serangan kilat yang kesemuanya merupakan jurus dua mematikan dan jurus dua keji. Dengan cepat hangpul semputar pedangnya sedemikian rupa sehingga membentuk satu lapisan benteng tak berwujud yang sangat kuat, dengan gampang pula ia berhasil membendung ke delapan buah serangan lawan. Sereet titik. Sereet desilan tajam melanda permukaan bumi, angin puyuh menggulung ke sana kemari menggidikan hati siapa yang menyaksikan jalannya pertempuran itu. Sien Pek Cuan yang menonton dari samping kalangan, diam dua merasa tercengang, pikirnya, ilmu pedang apakah ini tampaknya biasa sederhana dan sama sekali tiada keajaiban atau keanehuannya. Sebagai salah seorang jago tua yang pernah menghadiri pertemuan Pak Bang Hwiye, boleh dikata kepandaian silat dari pelbagai partai, perguruan serta aliran yang ada di kolong langit sudah pernah dilihatnya semua, tetapi rangkaian ilmu pedang yang digunakan Hang Po Seng barusan sama sekali belum pernah dilihat ataupun didengarnya, terasa betapa dasyatnya pengaruh serangan itu menguasai seluruh kalangan. Pertarungan antara jago dua lihai hanya berlangsung sekejap mata, tahu dua kok sipiau telah melancarkan delapan buah serangan berantai lagi, dengan gampang Hang Po Seng berhasil memunahkan seluruh hancaman tersebut, namun secara lapat dua ia mulai terdesak pada posisi di bawah angin dan tak sanggup untuk melancarkan serangan balasan kembali. Kok sipiau, tahan mendadak terdengar chenpek cuan membentak keras. Bentakan ini amat nyaring dan keras membuat seluruh bangunan gedung itu bergetar keras, begitu hebat suaranya seolah dua guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Dengan cepat kok sipiau melayang mundur ke belakang, lalu dengan nada penuh kegusaran teriaknya, Tua bangka sialan, bukankah sejak tadi aku sudah suruh kalian untuk turun tangan bersama dua, siapa suruh kamu tolak tawaranku itu? HMMM kalau masih ada pesan terakhir yang hendakkah sampaikan cepat utarakan keluar, kalau tidak kong cuyamu tidak akan berlagak sungkan dua lagi. Sienpek cuan tertawinya dingin. Bajangan cilik, kau tak usah gelisah malam ini loh ohu akan suruh kau mati di sini tanpa tempat kubur titik. Kemudian ia berpaling ke arah hampuseng dan bentaknya, sahabat kecil, perduli dari manakah asal usulmu kalau kau hendak mencari satroni dengan bajangan cilik shiko ini, aku harap kau suka menunggu dahulu di luar pintu, kami keluarga Chen tidak sudi memberi kesempatan kepadamu untuk berkelahi di sini titik. Begitu keras dan keren suaranya sehingga menggetarkan hati si anak muda kita mula dua hampuseng tertegun kemudian pikirnya. Secara terang dua an aku membantu dirinya, kenapa sebaliknya dia malah memaki aku dengan kata yang begitu keras bukankah hal ini jauh melanggar kebiasaan titik. Berpikir demikian ia lantas mengundurkan diri ke samping kalangan dan berkata sambil tertawa, Eloan gue, Bukankah kau hendak bunuh saw ya itu sehingga tiada tempat kubur baginya kalau cahie? Diharuskan menunggu di luar pintu. Bukankah aku nakal menunggu dengan sia dua belaka, keparat cilik, tutup bacotmu yang busuk dengan penuh kegusaran kok si piau tertawa seram kong cuya akan suruh kau merasakan kelihayanku titik. Dia maju ke depan kemudian dengan gemasnya melancarkan satu babatan ke arah tubuh lawan. Shen pek cuan mengirim satu tendangan kilat menghancurkan meja perjamuan di hadapannya, beraaak kepingan kayu bagaikan anak panah berbareng meluncur ke arah tubuh kok si piau. Anak murid dari buli yang sin kun ini jadi semakin gusar, telapaknya di babat ke bawah menghantam rontok kepingan dua kayu meja yang mengancam dirinya, angin puyuh menyapu permukaan bumi, kepingan kayu yang termakan sabetannya ini segera mencelat ke angkasa dan menyebar keempat penjuru. Diam dua bergidik juga hati semua orang yang menyaksikan kedasyatan serangannya itu, belum sampai pikiran kedua berkelebat dalam benak mereka, kok si piau sudah rentangkan sepasang lengannya menyerang berbarengan ke arah Hang Po Seng serta Shen pek cuan. Akanku saksikan dahulu kelihayan dari Elo Oeng Hiong ini, biarlah untuk sementara waktu aku menyingkir dahulu ke samping kalangan pikir Hang Po Seng. Sepasang kakinya segera menjejak tanah, sebelum serangan musluh mengancam tiba badannya sudah melayang mundur beberapa dipa ke belakang dan lolos dari ancaman tersebut. Tampaklah Shen pek cuan memiringkan tubuhnya ke samping, sepasang telapak laksana kilat didorong ke muka secara berbareng. Kriying bentrokan nyaring menggema di angkasa seolah dua-dua batang medali emas saling membentur satu sama lainnya. Kok si piau mendengus gusar, jari telunjuk tangan kirinya bagaikan batang tombak meluncur ke muka mengancam sepasang metu Shen pek cuan, telapak kanan menjangkau ke bawah secara tiba dua menyerobot dadanya. Ilmu telapak Kim Sah Chiang yang dilatih Shen pek cuan telah mencapai pada puncaknya, dalam pertarungan itu sepasang telapaknya berubah jadi kuning ke emas duaan, menyaksikan datangnya ancaman jari tangan lawan yang ampuh dan sukar diduga arah tujuannya, dengan cepat ia kaluankan jurus serangan Long Pocang Chiao atau gulungan ombak menghantam karang dan secara tiba dua membentur ke depan. Jurus Long Pocang Chiao atau gulungan ombak menghantam karang ini meski hanya suatu jurus serangan yang amat sederhana, namun setelah dipergunakan Shen pek cuan yang disertai dengan segenap tenaga murni yang dimilikinya berubah jadi amat dasyat. Sudah tentu kok si piau tidak sudi membiarkan tubuhnya termakan oleh pukulan maut itu, buru dua ia anjotkan badannya melayar, mundur beberapa dipal ke belakang. Ahm, ilmu telapakim sah chiangnya bisa dilatih mencapai taraf sedemikian hebatnya, benar dua luar biasa pikirnya Hang Po Seng di dalam hati. Mendadak terdengar Shen pek cuan membentak keras, Xin Tiong pasang api. Long Ji Yee, Wan Ji Yee siapkan senjata tajam mendengar teriakan itu baik Hang Po Seng maupun Kok Si Piau yang sedang bertempur jadi amat terperanjat. Sebelum mereka sempat mengartikan maksud dari teriakan tersebut, Xin Giyok Leong serta Xin Wan Hang telah mencabut keluar senjata tajamnya dan bersama dua menubruk ke arah Kok Si Piau, Blum. Blum tanda selu suara ledakan keras segera mengema dari sisi kiri kanan, depan serta belakang ruang tengah itu, seketika itu juga bau belirang yang tajam dan amat menusuk penciuman menyebar keseluruhan angkasa. Tua bangka sialan kau pingin modar maki Kok Si Piau dengan hati terkejut bercampur gusar. Sepasang telapaknya laksana kilat melancarkan serangan berantai yang hebat dan mematikan. Menghadapi serangan dua yang gencar dan luar biasa ini Xin Giyok Leong berdua ketep terhebat, tidak selang beberapa jurus mereka sudah terdesak ke dalam posisi yang amat kritis dan bahaya, setiap saat maut bakal mengancam keselamatan mereka. Hang Po Seng yang menjumpai kejadian jadi terperanjat, tanpa memperdulikan situasi di sekelilingnya yang kritis dan berbahaya itu, ia ayunkan pedangnya dan menerjang ke depan. Bersama dengan Xin Pe Kuan, satu di kiri yang lain di kanan berbareng membendung jalan pergi Kok Si Piau. Belum. Belum tanda seru ledakan dasyat tiada hentinya berdentuman di angkasa, jilatan api mulai membakar ruang depan dan kian lama kian membesar sehingga akhirnya terjadilah kebakaran besar dalam seluruh ruangan. Ternyata Xin Pe Kuan yang tahu bahwa bencana besar setiap saat bakal menimpa keluarganya, ia bersumpah tak mau menyerah dan takluk dengan begitu saja, maka secara diam dua di sekeliling ruang tengah telah ditanami obat dua peledak, ia akan menantikan kedatangan buli yang Xin Kun dalam ruangan itu kemudian baru turunkan perintah memerintahkan pembantu duanya yang telah dipersiapkan di luar ruangan menyulut api sumbu dan meledakan obat dua peledak tersebut. Sudah lama ia mengetahui akan kelihayan buli yang Xin Kun, tahu pula bahwa api sembarangan tidak nanti bisa mengurung dirinya untuk menghindari kecurigaan orang maka ia perintahkan Xin Jiok Leong putranya serta Xin Wan Hang putrinya untuk ikut serta dalam usaha tersebut, mereka mengambil keputusan untuk adu jiwa bersama dua buli yang Xin Kun. Siapa tahu buli yang Xin Kun yang ditunggu dua tidak datang, sebaliknya malah dibebani dengan nyawa Hong Po Seng. Siasat adu jiwa yang dipersiapkan ini sudah tentu lihai sekali, dalam sekejap metu seluruh ruang tengah TIA terkepung oleh jilatan api yang berkobar gua dengan hebatnya, ditambah pula hembusan angin yang kencang membuat kobaran api tadi menyebar makin cepat. Tidak selang beberapa saat kemudian seluruh gedung rumah keluarga Xin telah tertelan di dalam lautan api. Cahaya api membumbung tinggi ke angkasa, asap yang tebal menutupi awan, berita kebakaran ini dengan cepat menjalar ke seluruh kota, penduduk di sekitar sana berbondong dua datang mengerubung sambil menolong api, sementara dalam ruang tengah masih berlangsung suatu pertempuran berdarah yang seru dan ramai. Di tengah pertarungan sengit itu secara beruntun kok si Tiau melancarkan serangan mematikan, ia bermaksud cepat dua menyelesaikan pertarungan itu dan segera meloloskan diri dari kepungan. Dalam tiga lima jurus kemudian, Shen Pek Cuan bertiga segera terjebur dalam situasi yang kritis dan berbahaya, maut setiap saat mengancam keselamatan mereka. Menjumpai situasi yang kritis dan tidak menguntungkan itu, secara mendadak Hang Po Seng membentak keras, sekuat tenaga ia lancarkan satu babatan ke depan. Babatan ini bukan saja cepat bahkan kuat dan penuh bertenaga, laksana samberan kilat hawa pedang menyebar keempat penjuru mengiringi desilan tajam yang memekikan anak telinga. Kok si Tiau terperanjat? Segera pikirnya, sungguh hebat keparat cilik ini, tenaga luakang yang dimilikinya tidak berada di bawah tenaga murniku titik. Walaupun ia jumawa namun bukanlah manusia yang bodoh, ia tahu Hang Po Seng pun anak murid seorang jago lihai kenamaan, dengan hadirnya pemuda itu dalam pertempuran tersebut tak mungkin baginya untuk melancarkan pembasnian terhadap keluarga Cheng, apalagi kobaran api sudah kian mendesak kalangan itu, ia segera ambil keputusan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari sana. Sepasang telapaknya segera melancarkan serangan memaksa keempat orang itu buru dua mengundurkan diri ke belakang. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah mendadak yang anjurkan badannya meluncur naik ke atas teling pengelari. Siapa sangka posisi Chen Pecuan sekarang dari tetamu jadi cuan rumah, sudah tentu ia tak sudi membiarkan musuhnya melarikan diri dengan begitu saja, dengan cepat ia loncat ke atas sambil mengirim satu babatan yang dahsyat ke tubuh musuhnya. Kok sipiau teramat gusar, di tengah udara ia tarik napas panjang dua dan disimpannya di dalam dada, mendadak tubuhnya berjungkir balik mengarah ke bawah, tangan kanannya dengan menggurat setengah lingkaran bagaikan gunung taisan menekan kepala ia hajar batok kepala Chen Pecuan. Sudah-sudahlah diam dua hangpul seng berseru di dalam hati bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia segera meluncur ke arah kok sipiau, dan seret sebuah babatan dahsyat segera dilepaskan. Sementara itu hawa panas dalam ruangan semakin meningkat, asap tebal menutupi seluruh jagad, bukan saja panas dan sumpek suara gemerutukan kayu yang dimakan api lebih dua menggetarkan hati orang yang mendengar. Berada dalam situasi yang serba sulit dan memingungkan ini kok sipiau tak sanggup melayang lebih jauh, akhirnya ia berhasil dipaksa turun kembali ke dalam ruangan. Dalam sekejap mati ketiga orang itu terlibat kembali dalam suatu pertarungan yang mahasengit, dua bersaudara tsin segera maju membantu siapa sangka pertarungan antara ketiga orang itu semakin seru, gagalah kedua orang bersaudara itu ikut bagian dalam pertarungan tadi. Ilmu pedang yang dimiliki Hang Po Seng semuanya berjumlah 16 jurus, bukan saja semuanya jurus sederhana yang umum dan biasa bahkan tiada keistimewaan apapun jua, namun kesempurnaan tenaga luakang yang dipancarkan dalam pedang itu benar dua luar biasa sehingga membuat kok sipiau sama sekali tak berkutik. Mendadak satu serangan kilat lawan memaksa Chen Pecuan tak sanggup mempertahankan diri, ia segera terjerumus dalam keadaan yang kritis dan berbahaya. Serangan kok sipiau yang telah menggunakan ilmu Qyupit Sinci yang ajaran perguruannya melanda datang bagaikan gulungan ombak di tengah samudera luas, begitu hebat dan dasyat membuat permukaan bumi seakan dua bergetar. Chen Pecuan jadi nekat, ia kerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menerjang musuh dan mengajak lawan adu jiwa titik. Di tengah selasana yang panas dan tegang inilah, satu ingatan berkelebat dalam menak hong poseng, secara tiba dua ia teringat kembali akan ibunya yang mengasingkan diri di tengah pegunungan sunyi. Tugas pertama belum ku selesaikan, bila demikian saja jiwaku lantas melayang, bagaimana malu dan menyesalnya ibu yang sudah mendidik diriku secara susah payah jeritnya di dalam hati. Berpikir demikian, semangatnya lantas berkobar kembali, di tengah bentakan nyaring pedangnya laksana sambaran kilat berkelebat ke depan melancarkan satu serangan mematikan, cahaya hitam berkilauan menusuk pandangan, dengan dasyat dan hebatnya langsung menerobos pertahanan musuh dan mengancam tubuh lawan. Kok si piau benar dua didikin naik pitam, hawa amarahnya sudah tak dapat dikendalikan lagi, menyaksikan api telah membakar seluruh isi ruang dalam, ia sadar bila dirinya tidak segera angkat kaki dari situ mumpung sekelilingnya belum terbakar, miscaya badannya bakal terbakar dan jiwanya akan melayang di tempat itu. Secara beruntun ia segera melancarkan serangan berantai memancing pergi pedang hangpo seng, sementara telapak kanannya laksana kilat memancarkan satu tabokan maut ke arah Chen Pek Chuan. Menyaksikan tindakan lawan, hangpo seng terperanjat, ditinjau dari datangnya serangan itu ia tahu bahwa sulit bagi Chen Pek Chuan untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut, segera pikirnya, aku datang kemari adalah bermaksud untuk membalas budi kebaikan yang pernah ia lepaskan terhadap keluarga kami, mana boleh kubiarkan dia menemui ajalnya di tangan keparat tersebut. Tungatan itu laksana kilat berkelebat dalam benaknya, cepat dua pedangnya diputar balik dengan maksud untuk membendung serangan lawan, siapa sangka tindakannya itu sudah tak sempat lagi. Dalam situasi yang amat kritis dan berbahaya itulah bahu kirinya segera dimiringkan ke samping, kemudian bagaikan banteng terluka ia tumbuk lengan kok si Piao yang sedang mengirim ancaman maut itu. Tindakan hangpo seng yang berani nekat beradu jiwa ini jauh di luar dugaan kok si Piao, dalam gugutnya ia lepaskan ancamannya terhadap Chen Pek Chuan dan putar badan sambil kirim satu babatan ke belakang. Belum serangan tadi dengan telak bersarar di bahu hangpo seng membuat si anak muda itu mendengus berat, badannya terpental delapan dipadari tempat semula dan jatuh bergelimdingan di atas tanah. Menyaksikan peristiwa itu, sepasang macu Chen Pek Chuan berubah jadi merah berapi dua dengan gusarnya ia berteriak, loohu akan adu jiwa dengan dirimu titik. Sepasang lengan direntangkan kemudian menubruk ke depan dengan suatu gerakan yang amat ganas. Melihat pibak lawan bagaikan orang gila sedang melancarkan tubrukan ke arahnya, kok si Piao terkesiap, bulu keduknya pada bangun berdiri. Karena takut pinggangnya sampai ketubruk lawan sehingga sulit baginya untuk melepaskan terburu dua ia anjotkan badannya berkelit satu langkah ke samping, kemudian bersuit nyaring dan meloncat naik ke tengah udara. Dalam pada itu seluruh dinding ruangan tengah sudah berubah jadi merah membara karena termakan api, jilatan api berkobar di mana dua, karena tubrukunnya mengenai sasaran yang kosong, tak tahan lagi tubuh Chen Pek Chuan terjengkang ke depan sejauh beberapa langkah menanti ia berhasil berdiri tegak, kok si Piao sudah berada empat tombak dari tempat semula dan sedang melayang ke atas atap rumah. Semua kejadian ini hanya berlangsung dalam waktu yang amat singkat, baru saja Hang Po Seng bangkit berdiri, ujung bajunya sudah terjilat api dan mulai terbakar, buru dua ia jatuhkan diri kembali ke atas tanah dan berguling dua untuk memadamkan jilatan api tersebut, menanti ia meloncat bangun untuk kedua kalinya, sui tanya ringkok si Piao sudah berada ratusan tombak jauhnya. Kecerdikan Hang Po Seng melebih orang lain, menyaksikan empat penjuru sudah terkepung oleh kobaran api yang amat dasyat sehingga tiada jalan lain mereka untuk lolos dari ruangan itu tanpa berpikir. Panjang lagi ia buang pedang bajanya ke atas tanah kemudian menyambar sapasang kaki Cim Giyok Leong sekali diputar dengan kerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya ia lemparkan tubuh si anak muda itu ke atas lobang atap rumah. Nyimpi pun Cim Giyok Leong tidak menyangka kalau ia bakal ditangkap Hang Po Seng dan dilemparkan ke atap rumah, menanti ia mendusin dari kagetnya dan tubuhnya telah melayang ke tengah udara buruk teriaknya, Hang Po Siao Hiap, sepasang tangannya diayun ke samping, ia segera menyambar tiang pengelari rumahnya dan dipegang erat-erat. Dalam sangkaan Hang Po Seng ruang tengah itu sangat tinggi, ia duga dua bersaudara keluarga Cim tidak nanti sanggup melompatnya, maka sesudah melemparkan tubuh Cim Giyok Leong ke atas tiang ia segera putar badan mencengkeram sepasang kaki Cim Wan Heng gadis muda itu jadi ketakutan, burung dua ia ke belakang tubuh ayahnya sambil menjerit, Ayah mula dua Cien Pek Cuan pada tertegun melihat tingkah laku si anak muda itu, tapi dengan cepat ia mengarti ada maksud yang sebenarnya, dengan cepat ia tarik lengan Hang Po Seng lalu diajaknya lari maju ke sudut ruangan itu. Saudara Cilik, ikutilah diri looh serunya. Tapi, tunggu dulu sebentar looh Cien Po E, pedang boh Ampo E. Titik, Cien Wan Hang yang mendengar perkataan itu buru dua memungut pedang baja milik pemuda tersebut dari atas tanah, sementara Cim Giyok Leong pun sudah loncat turun ke atas tanah, maka mereka berdua pun dengan cepat menyusul di belakang ayah mereka. Sebelah barat ruang besar tadi merupakan dinding tembok yang terbuat dari batu bata, kobaran api belum sampai membakar habis tempat itu. Setibanya di tepi dinding sepasang telapak Cien Pek Cuan segera menerobosnya dengan sekuat tenaga. Geru uduk dinding tersebut terhantam roboh sepuluh bagian, sambil menarik pergelangan tangan Hang Po Seng, jago tua si Cien ini segera menerobos masuk ke dalam sebuah mulut lorong yang sempit. Sadarlah hati Hang Po Seng sesudah menyaksikan bahwasannya dinding embok yang dibangun di situ ternyata beri apis dua, pikirnya, tidak aneh kalau mereka tetap bersikap tenang kendati empat penjuru sekeliling mereka sudah terkepung oleh jilatan api, ternyata jauh sebelumnya mereka sudah siapkan jalan keluar yang sangat rapi, huu, hitung dua aku sudah menghawatirkan keselamatan mereka dengan percuma lorong sempit di balik lapisan dinding ini amat panas bagaikan sebuah tungku yang dibawah honggokan api, secara beruntun keempat orang itu menerobos masuk beberapa langkah jauhnya, keringat sebesar kacang kedelai telah membasahi seluruh tubuh mereka. Udaranya sumpek dan sesak ditambah pula hawa yang panas menyengat badan mereka semua walaupun terhitung jagoan lihai, tak urung napasnya tersengkal dua juga bahkan hampir saja jatuh tak sadarkan diri, pertama dua cinduan hanglah yang tidak tahan, tangan dan kakinya jadi lemas, senjata tajam yang dicitalnya segera terjatuh ke atas tanah. Buru dua hang poseng menyambar tangannya dan menyeret gadis itu meneruskan perjalanan sedang cindiyok liong memutar pedang baja dari atas tanah kemudian menyusulnya dari belakang. Demikianlah dengan susah payah mereka merangkak lagi sejauh beberapa tombak dalam lorong sempit itu, tihadua cinduan menghentikan langkahnya dan merabah sebuah papan batu, dengan sekuat tenaga dibukanya batu tadi. Di bawah batu besar tersebut merupakan sebuah gua yang dalam, pertama dua cinduan yang meloncat turun terlebih dahulu, di sana ia bikin api dan memasang obor. Ketiga orang lainnya dengan cepat menyusul dari belakang, begitu menginjakan kakinya di dalam gua itu terasalah badan jadi nyaman dan segar kembali, dengan seksama hang poseng segera mengamati daerah sekeliling tempat itu. Kiranya di mana mereka berada saat ini merupakan sebuah ruang bawah tanah yang besar dan labar, di hadapan ruang itu terdapat sebuah pintu dan entah menghubungkan ruangan tersebut dengan mana. Shen Pecuan dengan mulut membungkam membuka pintu tadi dan kemudian memimpinnya berjalan lebih. Dahulu di paling depan, sementara ketiga orang lainnya mengintil di belakangnya. Di luar pintu ruang bawah tanah merupakan sebuah lorong yang sempit, tidak jauh mereka melewati lorong tadi sampailah di sebuah pintu lagi, pintu itu sebenarnya terkunci tapi sekarang kuncinya telah dibuka dan dibuang ke samping. Entah berapa lama mereka sudah berjalan, mendadak terdengar Shen Pecuan berseru dengan nada gemas, aaai sayang sayang.